Di Rondo keempat ini kalau Kapital mendapatkan buyah kembali Itu berarti semua poin yang dimiliki oleh tim-tim lain tidak berarti Siap-siap, benar banget Uh, pesawatnya agak unik ya Ini bergerak dari arah Crossroad menuju arah Lumber Mill Sejauh gue main dari map Purgatory Gue baru lihat si Crossroad yang bergerak seperti ini Baru lihat ya? Baru, baru lihat Dan ini tuh turunnya tuh semua berentetan langsung turun nih Manggiskun Di sisi kanannya Nah, tapi baru bilang di sisi kanan Ternyata Taktikal menyalahli harta sebut Sepertinya ada yang pakai scanner dari tim Taktikal itu sendiri Lalu mengajak mereka untuk turun di daerah rumah 6 Madhouse ya Madhouse atau Mothouse? Atau Mothouse? 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 Lihat gak? Iya, Mothouse Oh, Baby kalau gak pakai kacamata gak lihat ya Iya, Mothouse benar banget Oke, tidak apa-apa, Baby Karena disini bakal ada Chanzu yang sudah mendapatkan MP40-nya Lalu bakal bertemu ke Bali dengan DJK Kaleng sepertinya Karena ada Renal yang berada di rumah 3 Mereka disini melakukan kontes rumah 7 ya, Brazilia Iya, kontes rumah 7 Dan di Brazilia bawah juga ada dua squad lain juga nih Iya, kita lihat sudah ada suara tembak-tembakan dari SMG Gue gak tahu SMG siapa yang pecah Tapi kalian lihat disini sudah ada satu orang yang terkenok Terkenok dong Dari momok baik sekali SKS Wibu Yang dia pakai langsung menembak ke arah para pemain dari tim DJK Dua orang sudah kenok Dimana sudah ada Ade dan Frost Yang bakal terkuntangkan tuh nasibnya Dan mana disini bakal di-end begitu aja 40 poin berhasil di-scure Tersisa satu orang dari Denja Kak Tersisa satu orang dimana satu orang yang lagi tadi berhasil ter-hash shot Dan dimana ini kesempatan terbuka bagi Canzu Dan langsung lompat begitu aja MP40-nya dari belakangnya terkenok dimana Renal Bakal lagi terkenok hati-hati Renal Kenapa gak lihat dulu darahnya Betul banget Karena dia langsung lompat gitu aja Dan harus mati ke Peleset Mati ke Peleset ya Iya Jatuh mati, langsung jatuh mati Dan harus tersungkur di 10 Di 10 Di 10 ya Plasman poin 10 Ya dan JK Kaling harus menjadi tamu pertama kita Yang bakal mengisi kursi damai ya Kursi damai Iya kursi damai Dimana ternyata ada One Call juga Dan Jakarta Army Yang dari tadi gue perhatiin Jakarta Army selalu turun di Brasilia Di rumah labirin Inget gak dimana di game kedua Itu Jakarta Army kembali turun Di rumah labirin Dan bertemu dengan Siapa ya One Crew juga One Crew juga Dan juga SFI Namun SFI membeli untuk pergi ya Iya SFI nya karena SFI nya ditembakin Abis itu SFI nya lari Tapi Jakarta Army disini kita lihat Mungkin bakal berbeda nasibnya dengan SFI ya Karena disini One Crew Dengan hal yang sama Berdiri di atas rumah 3 dan rumah hijau disini Tapi bakal dimajuin oleh RPA Karena udah ada Icemeet Yang bakal langsung masuk ke dalam sana Dimana udah ada posisi yang baik sekali Dari dua personil tersebut Dimana disini Azari Dengan MP5K nya Tapi Icemeet Dengan senjata andalannya itu Pas 12 tapi dari kiri Tapi udah gak ada yang ngeliat Tapi di kiri dan Icemeet Bakal bergerak terlebih dahulu Dan baik sekali Betul Dimana Dori Dengan Dino nya Jamset menggunakan Grand Hall Dan tidak ada yang kena Peluru dari fase Menggunakan MP45 nya Tersisa satu orang Tersisa satu orang Dari pemain One Crew dan Mungkil Bakal di Ternyata gelulang Dalam arah ibu Kita liat film hari ini Tapi Azari ternyata Menjadi personil terakhir Yang bakal di end Oleh tim Jakarta Army Ih kenapa satu orang Dia ngelakuin heal yang sama Icemeet gak di Reverse kan Wah kita bakal bergeser Terlebih dahulu Dimana disini Wikwik Bontang ID Bakal bertemu dengan tim lainnya Yaitu tim Apa nih yang warna hijau Gua gak bisa liat Dimana ternyata Kapital bakal terkenok disana Mister 13 Tim Wikwik Yang sangat kuat disini Jumpshot dari dua orang Pemain dan Kapital Hampir aja Kehilangan seorang cupai Ya Mister 05 kembali Tereliminasi Betul terkena Apa ya Apa nih Lain main Sepertinya ya Ya Betul Lain mainnya sendiri Itu gak di revive dulu pak Kenapa ngelute dulu Bapak manai Pokoknya di revive dulu pak Aduh Gak mau bagi-bagi Lootingan gak gitu juga sih pak Ini turnamen Masalahnya pak Iya bukan rengat ya Kalau rengat kadang kita suka Ngecek dulu di lootingan I4 D3 apa enggak ya kan Takutnya abis di revive Si orang itu langsung ngacir Ngambil kan Bener banget Biasanya suka kayak gitu sih Tapi Kalau ngomongin soal turnamen Dan kompetitif Gak bisa kayak gitu Nah Kalau gue jadi si Apa namanya 13 Mungkin gue udah gomelin Wih revive dulu kali Baru ngelute Iya Bener banget Apalagi si Mr.13 ini Adalah kaptennya ya Oh Thirteen adalah kaptennya ya Jadi Selama ini gue salah dong Gue kira manai adalah Seorang kapten Tapi short color Dari capital sendiri itu Dimana sih Dimana ya Di Thirteen sepertinya ya Di Thirteen lagi ya Wah Thirteen nih ini ya Apa 200 IQ ya Dimana kalau kita ngeliat Mekanik dari Thirteen sendiri itu Sangat menakutkan Terus Kalau ngomongin soal role short color Itu Susah loh Apalagi pertama Mereka harus nentuin rute Kedua Nentuin beberapa tim yang ada Atau yang mereka udah liat Ketiga Mereka harus tau Dimana zona berikutnya Sebelum Zona warning berjalan Keempat Pada saat turun Mereka juga harus liat Siapa-siapa yang udah turun Terlebih dahulu Di posisi tersebut Ketika mereka memutuskan sesuatu Lalu mereka harus menyiapkan plan B nya Itulah tugas-tugas short color ya Yang kemarin ditanya-tanya Short color itu apa sih bang Short color itu adalah Suara dari satu tim Betul Jadi kalian bisa Back sedikit nanti di live nya Buat nyatet omongannya Manggiskun ya Supaya nanti di turnamen berikutnya Kalian bisa Ditonton sama kita-kita ya Nah itu dia ya Tapi harus pastinya Dengan orang yang Apa ya Pertama cermat sih harus Pasti Karena kenapa ngeliat Sesuatu yang bergerak begitu cepat Itu sangat sulit ya Apalagi Membaca zona Atau Membaca ada berapa personal Yang ada di sana Dan informasinya ya Perhatikan teman-teman Informasinya itu harus akurat Jangan fake info Ya Karena kalau miskom itu bisa jadi Memperburuk suasana tim ya Kondisi timnya itu sendiri ya Ya Kalau fake info itu bahaya ya Apalagi kalau mereka bilang Eh cuma ada satu orang nih Satu orang nih Tiba-tiba pas masuk Itu umpan Nah itu bahaya banget sih Tapi kita disini udah di Jakarta Yang berkala kita berang Begitu aja oleh tim SFI Dimana Kobe Mungkin bakal bertembak Disini kita lihat udah ada Satu lagi personal di Jakarta Army Gak pake ragu Gak pake ragu Betul sekali Dan sudah kenok Dimana fake Ternyata Yang membuka tembakan Terlebih dahulu Baik sekali play Yang dilakukan oleh Jakarta Army Disini Icemeet Berhasil Meratakan SFI Dimana masih ada momok Dengan M79 Dan face level 4 nya disini Dua orang udah kenak oleh momok Dan RPL Menjadi hero Bagi Jakarta Army H Bener banget ya Hampir aja Hampir aja ya Itu bener-bener kayak Ternyata momok berada di belakang Dengan menggunakan pelontar Itu bener-bener cukup-cukup berbahaya ya Lihat gimana reseknya Face level 4 putih Yang dimiliki oleh tim Jakarta Army Berhasil menahan peluru langsung loh Peluru langsung ya Ke badan mereka Itu kayak ketahan ke blok Abis itu masih bisa sempat perang Tapi dengan pintarnya momok Menarik jarak Jump shot ke bawah Dan dua orangnya kenok Tapi sayangnya Momok gak sempat pasang gluol Atau berganti senjata menjadi long range Abis itu nembak ke arah Si RPL tadi ya Iya bener banget Karena udah langsung Disamperin sama temennya yang lain ya Dan ternyata gak dikasih nafas nih Manggisku Gak bakal dikasih nafas Karena sementara itu Udah ada Indo-Papua Yang bakal lewat begitu aja Karena mereka gak tau Kalau ada tim Jakarta Army Yang tadi abis perang nih oh baby Iya bener banget Dan ini sepertinya udah mulai Ngelilingin-ngelilingin Buka visi kita Tinggal bener-bener tunggu Dimana mereka bakal turun Dan langsung ngebuka peperangan ya Iya gue setuju karena disini Udah ada suara tembakan dari Hoax Sepertinya dimana Icemeet Yang bakal memulai peperangan yang terlambih Dahulu dan Hoax Udah hancur mobilnya Pak Dimana disini X3 dan Hoax Bakal terpisah Dan ternyata menggunakan Tiga mobil dari Indo-Papua Membuat Jakarta Army H kebingungan Bener banget Tapi agak kurang baik Yang dilakukan oleh Indo-Papua Yang mana kalau berputar terlalu lama Mobil mereka terbakar Nah itu agak sedikit berbahaya Iya agak sedikit berbahaya Terus juga memancing Kedatangan tim lain ya Dengan suara mobilnya itu Tapi kita disini udah ada kids Yang mungkin tertembak Dan Hoax Haru terkenok Sepertinya dimana disini X7 Juga bakal terkenok kembali Dan bakal langsung diain begitu aja Tapi ternyata kids Yang harus terkenok Di dalam rumah Dimana X3 Masih harus kontes disini Dua lawan satu Bener Dan di sini Icemeet Bakal menjadi pahlawan kembali Di mana disini Dia dengan pas 12 nya Tapi ternyata X8 Lebih sigap Dibanding RPL Dibanding RPL Iya bener banget Eh dibanding si ini Siapa namanya Icemeet Bukan RPL Iya Icemeet ya Icemeet Hampir aja ya Hampir aja Bener banget Dan beruntung sekali Akhirnya Indo-Papua Tidak terlambat ya Turun dari mobil ya Karena tadi juga Udah satu orang yang turun Dan akhirnya mereka bisa menyelesaikan Pertarungan tadi ya Nih gue kesel banget sih Ngeliat treatment gun ya Gimana susahnya Para pemain Melakukan apa ya Kerusakan atau damage Ke arah pemain musuh Tapi tiba-tiba Dengan adanya treatment gun Itu kayak disulap aja Ting 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 selesai Gampang ya Apalagi lebih untung Itu kayak yang ada Dari luar zona gitu loh Iya Lari dari luar zona ya Yang temennya Biasanya Yang lari paling terakhir Dari luar zona adalah Ininya Apa namanya Shot callernya ya Itu kayak ngeliat Apakah masih ada orang terakhir Dari luar zona Itu kayak Apa Bertahan sekitar Satu detik Dari zona yang udah Berjalan Habis itu ketika mereka lari Itu ditembakin oleh treatment gun Biar darinya nambak terus ya Bener banget Contohnya kayak gini nih Ntar ketika dia mulai Dekat-dekat masuk zona Yang punya pistol cucu Itu bisa cucu-cucu Dari dalam zona ya Iya Apa namanya Tembak aku dong Kalau kata-kata baby Aduh Cucu-cucu-cucu-cucu Dari aku doang Ini DGPL banget ya Kalau-kalau itu Tahan dulu Karena nanti Kita akan bertemu lagi Nanti hari kamis depan Masih lama ya Asya Dan kita bakal kembali lagi Di game Dimana disini CVT Belum kehilangan Personilnya Satupun Dan ini Ini tadi yang berhasil Mendapatkan buya ya Yang berhasil Mendapatkan buya Dimana ternyata Si Noob itu sendiri tidak terlihat noob sama sekali iya nggak sih betul itu kayak namanya tuh noob tapi mainnya jago banget ya Iya dan ini udah pada kaleng-kaleng semua nih manggis kun di game keempat semua tim udah kayak barbar banget nih Iya di game keempat semuanya barbar banget karena mengejar 1000 sekian poin yang dimiliki oleh tim kapital itu tidaklah mudah karena disini kita kita lihat Indo-Papua yang mungkin bakal bertemu dengan taktikal ini bakal sungguh tembakan begitu aja dimana di sini X8 yang mungkin bakal berputar tapi udah ada Neonabai yang dilakukan oleh Neon nice play by Neon dimana Hoax bakal ditembak begitu aja dimana dua persenai dari Indo-Papua bakal lari Indo-Papua kenapa engkau melakukan pergerakan seperti itu karena disini X8 bakal lancur mobilnya X7 juga udah mati Hoax juga udah mati dimana disini taktikal Army Riz bakal nyayur sepertinya eh kenapa pakai M40 bapak kita lihat disini M4 Pink Paradise dari X8 bakal menjadi senjata terakhir ya tapi kita langsung disamperin eh nggak turun ternyata cuma melakukan pengecohan aja dimana dia menarik bahwa M8 bakal menginjana kembali tapi kita Riz berhasil mendapatkan tiga kill dengan aka Flamin Dragonnya Iya bener banget itu cukup disayangkan tadi ketika satu pemain lockdown yang mana pemain yang membawa mobil harus terpaksa turun padahal sebenernya dalam posisi itu mobilnya belum terbakar tadi kita ngomongin seorang Neo ya yang dimana tembakannya itu tidak bisa diragukan tidak bisa diragukan ya tadi sebegitu cepatnya kaleng hitam Neo berhasil melakukan headshot terhadap satu personil dari tim Indopapua ya baik sekali tembakannya dilakukan oleh Neo ini belajarnya dimana Pak waduh penasaran ya soalnya nembakin apa ya mobil 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 sport itu tuh sangat sulit gitu ya kan dengan kecepatannya yang dia miliki walaupun durability dari si mobilnya nah ini dia yang gue suka dimana udah ada blind shot yang dilakukan oleh Mr. 13 dimana disini kapital harus kehilangan lagi-lagi satu membernya dan gue gak tau kenapa tadi membernya itu tereliminasi iya bener banget dan ini kapital Mr. 13 ini agak cukup jauh ya sebenernya temennya iya betul sekarang dimana disini terlihat DJK bakal membunuh seorang yang sangat akurat membangkannya yaitu Neo dari tactical army dimana disini main hit terkena hit cukup banyak bergantian dari dalam rumah dimana disini Riz masih berusaha mencari-cari posisi dari tim DJK dan ternyata Finn sudah berada di belakang mereka mungkin Finn kalau bergerak lebih dekat lagi bisa membantai tim DJK kaleng dari belakangnya tapi ada skrager yang menahan pergerakan dari Finn iya bener banget ini tuh bener-bener kedua tim itu membagi vision yang sangat amat baik sih Manggis kondisi ya split formasi yang dilakukan dari kedua tim gue sangat apresiasi kenapa? karena disini tactical army walaupun sudah kehilangan satu persen dan ternyata udah di headshot begitu aja dari DJK kalian dan langsung di-end baik sekali ini bakal tinggal awal tiga semua dunia wow kita lihat dimana disini ternyata keras bakal ternasih cukup banyak keras sudah sekarat dimana Finn disini bakal bergerak kembali dan udah ada glowwall yang bakal dipasang dimana bonfire nya bakal langsung dipasang juga ada disini Riz gak bakal bagi-bagi sama temennya ya iya bener banget sebenernya situasi yang diuntungkan disini ada tim dari DJK ya mana lebih dekat untuk masuk ke dalam zona aman ya Manggis satu, kedua dia juga punya benteng pertahanan yaitu rumah merah tapi ternyata M79-nya Miss Riz harus kehilangan satu pelurunya sia-sia Bidi kan kembali dimulai tapi kita lihat apakah bakal masuk pelurunya Kak karena udah ada groza dari Finn yang bakal dia tembakan terus menerus kehadapan tim main DJK kita lihat di langsung jangka dimana Dronfall melawan Winter Wonderland dimana disini ternyata harus terkenok saja satu persen lagi dari DJK dimana seperti Neo bakal langsung menembak kembali bukan Neo kalau juga ternyata udah ada non disana dari tim DJK kalian yang udah masuk terlebih dahulu ke dalam zona walaupun seperti itu CVT sudah menunggu oh baby betul banget langsung ngeprone ya cukup baik ya responnya ya ya betul sekali tapi disini kalau kita lihat udah ada sakit banget zona yang dikeluarkan oleh Free Fire karena kita ada tim udah non yang bakal langsung terkenok gitu aja ada tembakan dari belakang ternyata berhasil mendapatkan kill atas crush yang jauh banget ya kalau tadi gue itu gak lihat ada crush disana dan berhasil dia tembakan menggunakan scope kali dua dan sisanya pemain dari Tactical Army harus tereliminasi tadi tereliminasi dan tersisa dua tim empat lawan tiga penentuan ini adalah pertarungan antara dua klasmen tertinggi yaitu Cifutat dengan kapital e-sport bener banget yang mana dari posisinya adalah kapital sebenarnya lebih diuntungan karena berada dalam zona aman namun tim Cifutat wow udah langsung di tembakan begitu aja penggunakan akan pelikin-pelikinnya disini Mr. 13 tapi gak bisa begitu aja karena disini kaleng e-sport kaleng e-sport kaleng sportnya dari noob bakal langsung maju M79 udah di posisinya ternyata 13 harus terkenok disini gak ada beta fire yang cukup berarti dari jenka final dimana disini 13 bakal ternyata bukan 13 yang terkenok dan udah langsung ada 2-2 yang dipasang ini bakal kebendir bakal support cukup baik betul sekali dimana-mana bakal support dengan cukup baik dan ternyata cukup baik harus mati dan UM79 nya miss dimana itu adalah peluru terakhir UM79 dari noob dan disini bakal ada 3 2 3 lawan 1 maksud gue dimana disini mati mati ada pelontarnya betul sekali masih ada pelontarnya dan ternyata di ending begitu aja M40 dari mana apakah akan memenangkan pertandingan ini tapi ternyata Cifutat mendapatkan buyah kedua